Intro Salam sepak bola, salam semangat, salam sehat dan salam sejahtera 4S nih kepada teman-teman netizen yang merupakan viewer, subscribers dan juga supporters dari channel youtube Bola Bung Binder saya merasa perlu untuk membuat video hari ini tentang FC Barcelona klub raksasa asal Spanyol yang baru saja menyelesaikan pertandingan ketiganya di UEFA Champions League fase grup lawan siapa? lawan Dynamo Kiev Dynamo Kiev yang memang merupakan salah satu klub kuda hitam asal Eropa Timur kita tahu bahwa klub ini menjadi langganan Liga Champions atau juga Piala Champions Eropa pada beberapa tahun lalu sekarang mereka sudah comeback mereka bisa lolos ke fase grup setelah mereka menang di babak kualifikasi dan juga playoff sebelumnya memang Dynamo Kiev juga di pertandingan lawan Barcelona tidak turun dengan kekuatan penuh tapi tetap saja mereka bisa memberikan perlawanan kepada Barcelona bagaimana dengan Barcelona? Kuman tidak memiliki masalah dengan materi pemainnya artinya semua pemain yang ia andalkan bisa turun di pertandingan ini termasuk di final stages atau ya biasa yang kita sebut last minute yakni fitness dari Ter Stegen sudah membaik artinya Ter Stegen bisa turun di pertandingan ini dan itu merupakan salah satu nilai plus bagi Barcelona karena jika tidak ada Ter Stegen belum tentu juga Barcelona bisa meraih kemenangan di game ini kita berbicara dulu nih teman-teman biar lebih konkret lagi tentang line up dari kedua tim FC Barcelona Ter Stegen di penjaga gawang PK and De Jong kok bisa De Jong ini bermain di center back kalau menurut Kuman yang saya baca di media bahwa Kuman menyatakan karena Longley ini sudah terlalu sering dimainkan dan kondisi fisiknya tidak 100% maka yang dipilih adalah De Jong dan ia coba ya untuk menempatkan De Jong sebagai center back apakah ini seperti yang coba dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya dari Barcelona yang menempatkan Masyirano dari gelandang bertahan ke center back ya kita belum tahu ke depannya seperti apa dan bersama legend klub PK ya kita tahu Gerard PK di kanan dest di kiri Alba Alba yang sekarang menjadi andalan Ronald Kuman dalam strategi penyerangannya di tengah Busquets this is the old legend and then Pjanic oke pilihan bagus nih Pjanic di depan mereka ada Messi ada Ansu Fati ada Pedri dan sebagai target man Griezmann wah ini sebetulnya nih materi pemain yang sudah inilah jaminan bahwa Barcelona akan bisa meraih kemenangan kalau perlu pesta gol ya tapi yang ada justru di pertandingan ini adalah pesta peluang atau hujan peluang hujan golnya gak ada teman-teman kenapa nanti saya jelaskan oke dari Dynamo Kiev kita tahu begitu banyak pemain yang absen karena tidak sehat dan juga ada yang tidak bisa bermain karena cedera atau juga memang terkena larangan bermain Sidorchuk di posisi fullback kanan oh ya dan penjaga gawang mereka ya Buscan yang inti tidak bisa bermain penjaga gawang kedua juga tidak bisa bermain karena tidak sehat akhirnya ya mereka apa Luchescu pelatih dari Dynamo Kiev yang memang adalah pelatih yang sangat berpengalaman justru menurunkan penjaga gawang termuda mereka usia 18 tahun Ruslan Nesheret oke jadi Dynamo atau Dynamo Kiev ya terserah lah seperti apa kita mau pronounce-nya ya tapi bagi saya Dynamo Kiev justru menurunkan penjaga gawang mudanya Ruslan Nesheret bagaimana penampilannya ia adalah man of the match bagi Dynamo Kiev oke sekarang kita bicara dulu tentang pemain-pemain lain yang sebetulnya memang kita tidak familiar ya tapi saya familiar nih dengan satu pemain di depan yaitu Supriyaga ya Supriyaga ini Supriyaha ini pemain yang diandalkan oleh Dynamo Kiev untuk mencetak gol dan ada juga pemain-pemain lain seperti si Ganov dan sayang juga ada Depennya yang untuk sementara ditaruh oleh Luchescu di bangku cadangan ini juga sebuah kejutan tentunya dimana Luchescu tidak menurunkan Depennya dari awal nah bagaimana jalannya pertandingan secara strategi dulu kita berbicara Dynamo Kiev tentu tidak ingin keluar menyerang bahaya jika keluar menyerang karena Barca memiliki pemain-pemain dengan teknik yang jauh lebih baik daripada para pemain mereka yang ada di lini pertahanan apalagi fullback kanan dan kiri ada fullback kiri mereka juga nih teman-teman yang tidak bisa bermain di pertandingan ini yakni nih biar saya tidak salah nih namanya nih yaitu Maiko Lengko dia juga tidak bisa bermain artinya dua fullback andalan dari Dynamo Kiev tidak bisa bermain di pertandingan ini yang dimainkan adalah Pelapis jadi sangat berbahaya jika Dynamo Kiev keluar menyerang dan betul di lima atau enam menit awal mereka dibombardir dan akhirnya ada sebuah goal yang bisa dicetak oleh Barcelona melalui penalti dari Messi dimana Messi juga yang kita lihat dilanggar karena ada begitu banyak pemain Dynamo Kiev akhirnya ada pemain Dynamo Kiev yang saya melihat disini pop off ya sepertinya yang menghalangi pergerakan dari Messi sehingga ia mendapatkan penalti Messi mencetak gol lagi lagi-lagi dari penalti kita tidak mengerti kenapa dari open play sejauh ini Messi belum bisa mencetak gol tapi menjadi persoalan tersendiri tentunya bagi Messi saat ia memang juga tidak aktif terlibat dalam urusan mencetak gol ya ini sangat penting loh teman-teman pahami bahwa Messi tidak aktif terlibat dalam urusan mencetak gol lagi bagi FC Barcelona dan ini adalah sesuatu yang sangat berbeda terjadi di Barcelona karena di 4 musim sebelumnya Messi adalah top scorer bagi FC Barcelona di semua kompetisi atau secara keseluruhan lah atau total goals ya sorry total goals dari Lionel Messi itu dimana ia menjadi pencetak gol terbanyak bagi FC Barcelona tapi sekarang kita lihat bahwa gol-gol yang ia hasilkan adalah hanya dari penalti nah jika saya tidak salah koreksi jika saya salah di Champions League Messi sudah mencetak 3 gol 3-3 nya dari penalti di La Liga sudah cetak 1 gol 1 dari penalti ya ini cukup mengkhawatirkan tentunya bagi FC Barcelona karena terus terang bagi saya he is the player who is playing the better football in FC Barcelona dalam urusan menyerang ya ia memang tidak selalu aktif turun untuk bertahan Messi memang tidak perlu terlibat untuk turun ke tengah apalagi ke belakang karena kan disana sebetulnya Koeman juga sudah menerapkan strategi agar para pemain Barcelona ini bermain lebih dalam ini berbeda loh ya Barcelona tidak menerapkan high line of defense dimana para pemain bertahan ini atau juga para pemain yang berada di tengah ikut menyerang secara bersamaan yang menyerang itu adalah kedua fullback dan juga tiga pemain di belakang satu single striker ya paham ya sudah sampai disini ya satu single striker nah masalahnya satu single striker di sini Griezmann tidak bisa mencetak gol padahal ia akan mendapatkan peluang yang ada tendangan dari Ansu Fati di blok oleh Ruslan kemudian bola muntah tersebut ke Griezmann tapi ia gagal mencetak gol so Barcelona have a real problem in goal scoring from their natural striker dimana kita tahu bahwa natural striker tersebut adalah Griezmann sebelumnya adalah Luis Suarez artinya ya ada Luis Suarez ada juga Griezmann and then Dynamo Kiev tetap memiliki peluang untuk mencetak gol saya melihat salah satu pemain mereka disini yang hampir mencetak gol juga dalam pertandingan ini adalah Supriaga ya ia hampir mencetak gol kemudian Siganov juga hampir mencetak gol ia gagal tapi kemudian Barcelona bisa mencetak gol melalui siapa PK ya ini aneh juga PK ya ia justru berani naik ke depan untuk ya membantulah rekan-rekannya agar bisa mencetak gol tambahan asis dari Ansu Fati wajar Ansu Fati yang memberikan asis karena terus menerus nih serangan Barcelona ini dibangun dari sebelah kiri coba teman-teman perhatikan bahwa terus menerus nih di El Clasico juga begitu di game lawan Alaves juga begitu dan sebetulnya ini sudah bisa dibaca kalau tim lawan ini paham cara bermain Barcelona ini menyerangnya seperti apa tapi Kiev terus kewalahan untuk menjaga Ansu Fati bahkan ada sebuah apa momen di mana Ansu Fati bisa melewati dua hingga tiga pemain dari Kiev yang hampir saja ia mencetak gol akhirnya crossing yang akurat dari Ansu Fati dan heading yang apa bagus dari Gerard Pique luar biasa juga gol dari Gerard Pique dan ini juga paling enggak membangkitkan lah kepercayaan diri dari Pique tapi akhirnya yang memang ditunggu-tunggu juga terjadi karena juga sulit bagi Ter Stegen juga berkali-kali melakukan safe defense Barcelona juga kacau balok karena tidak ada proteksi dari lini tengah apalagi De Jong yang ya saya kira tidak cocok lah bermain di posisi center back akhirnya kan ada pergantian tuh Longley masuk Busquet keluar ya akhirnya membaik sedikit jadi memang Barcelona ini kita melihat tidak imbang juga di defense ketika fullback yang diandalkan untuk menyerangnya adalah Alba dan juga Des tapi Alba dan Des tidak selalu bisa turun ke posisinya secara cepat teman-teman perhatikan deh beberapa kali para pemain Kiev bisa mengambil manfaat ruang yang kosong di kedua posisi yang ditempatkan center back tersebut khususnya dari sektor yang ditempati oleh Dest beberapa kali ia melakukan pelanggaran dekat ke kotak penalti pertahanan timnya dan akhirnya ya Kiev bisa mencetak gol melalui Siganov untuk memperkecil keadaan sebelumnya juga kita tahu Siganov mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol jadi Ter Stegen juga adalah pemain yang tampil sangat baik di pertandingan ini dan secara statistik jelas Barcelona unggul dari pole possession tapi Kiev tidak kalah dari jumlah peluang on target Kiev peluangnya ya 7 dan saves yang dilakukan oleh Ter Stegen juga di game ini menurut catatan saya saya harus lihat catatan dulu dong teman-teman jadi saya tidak menghayal bicara ya jadi catatan saya dari Ter Stegen ia total melakukan 6 save jadi bayangkan jika ini bukan Ter Stegen mungkin Neto belum tentu akan bisa melakukan save seperti Ter Stegen jadi Kiev juga memberikan ujian kepada Barcelona dan lagi-lagi yang seperti saya selalu tegaskan di setiap analisa saya tentang pertandingan pertandingan sepak bola di Eropa bahwa tidak ada tim yang lemah ya mungkin teman-teman mengira bahwa Kiev ini adalah tim yang lemah dan Barcelona akan dengan mudah menang tapi pada saat saya siaran juga di SCTV dini hari tadi saya sudah jelaskan bahwa no easy games in Champions League setiap tim yang bertanding akan coba untuk meraih poin di fase grup dan Kiev hampir saja meraih poin dan saya kira bisa saja mungkin saja hasil akhirnya berbeda jika Kiev full tim dan ini kan sedikit mirip nih seperti Real Madrid pada saat lawan Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk tidak full tim tapi Madrid kalah nah beruntung Barcelona bisa meraih kemenangan tapi bagaimana sekarang ke depannya saya kira Kuman perlu bekerja lebih cerdas lagi bukan hanya keras tapi lebih cerdas lagi untuk bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang ia miliki sayangnya ia tidak bisa membeli beberapa pemain baru yang ia incar tapi sekarang yang ia miliki perlu ya apa optimalkan dengan tentu cara untuk menempatkan pemain sesuai ya dengan kemampuannya jadi ini eksperimen De Jong ini juga cukup berbahaya nih ya kan jika di La Liga mungkin sudah kalah nih Barcelona karena begitu banyak upaya dari para pemain Kiev yang bisa menerobos dari dua sektor fullback dari tengah juga and then I don't know ya Busque masih diberikan kesempatan ya kita lihat nanti sejauh mana tapi paling tidak kemenangan dari Barcelona ini merupakan ya sebuah apa proses yang berharga dari Ronald Koeman karena ia tampak frustrasi juga jadi paling tidak sekarang ia bisalah melakukan evaluasi dan bagaimana ia bisa meningkatkan performa dari Leo Messi oke ini yang berkali-kali saya tegaskan Messi has to come back at his best dan Koeman sudah menjelaskan yang saya baca di media sosial dan media lainnya media digital lainnya bahwa ia tidak memiliki masalah dengan Messi bahwa ia bisa berkomunikasi dengan baik tidak seperti Setien ya yang kebanyakan mendongeng mungkin di media ya wajarlah dia udah gagal ya sekarang dia coba menyalakannya kepada Messi jadi kita tunggu next game for Barcelona saya tetap optimis bahwa Koeman akan bisa merapikan Barcelona tapi give him time prestasi nomor dua ya perlu lagi merestrukturisasi Barcelona untuk menemukan kerangka tim dan juga membuat Lionel Messi on fire lagi ya no Messi no win kalau menurut saya lihat saja nanti jika Messi tidak bermain akan lebih sulit lagi bagi Barcelona karena sekarang saatnya Barcelona sedang melakukan transisi dimana mereka tidak akan terlalu banyak bergantung kepada Messi tapi mereka tidak bisa menyingkirkan Messi begitu saja dan jika Messi tidak bermain di game ini juga yang awalnya seperti itu rencananya yang saya baca di media bahwa Kuman akan mengistirahatkannya belum tentu juga Barcelona bisa mereka menangan di game ini no hate only football salam sepagbola salam sehat selamat menikmati